Tahu-tahu tahun kedua, insya Allah itu, datang seorang pelajar yang membawa kehamilannya. Kemudian saya tanya kepada istri yang harus merawat bayi, ini akan ada bayi yang dititipkan ke kita. Bagaimana sanggup tidak merawatnya? Kata istri, ya sudah lah, yang penting jangan sampai ada anak manusia yang dibuang di negeri. Terima kasih telah menonton! Latar belakang berdirinya Panti Aswan ini adalah sebuah keprihatinan pada diri kami melihat karakter yang ada di Nusantara ini. Kami dulu waktu masih di sekolah dasar, ini pernah diberitahu oleh guru-guru saya bahwa Indonesia ini dikenal di seluruh dunia karena kebaikan manusianya. Tapi seiring dengan berjalannya fakta yang terjadi, kami melihat ada sesuatu yang mulai luntur dan berkurang di negeri ini, yaitu karakter-karakter orang baik. Kemudian karena kami orang kecil, kemudian orang bodoh, maka kami berbuat apa yang kami bisa lakukan. Kemudian kami sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga sosial yang awalnya ingin mengambil anak-anak jalanan untuk kita didik di usia sekolah. Tahu-tahu tahun kedua datang seorang pelajar yang membawa kehamilannya. Kemudian saya tanya kepada istri yang harus merawat bayi, ini akan ada bayi yang dititipkan ke kita. Bagaimana sanggup tidak merawatnya? Kata istri, ya sudah lah, yang penting jangan sampai ada anak manusia yang dibuang di negeri ini. Itu jawaban istri, kemudian kami terima. Kemudian mulai datang lagi, ada janda yang hamil, tidak ada yang bertanggung jawab. Kemudian datang lagi Tunawisma, si Joli, dua Tunawisma ini, cowok dan cewek, kemudian hendak melahirkan. Tetapi oleh pihak rumah sakit tidak diterima karena tidak punya identitas. Kemudian dia pinjam identitas kami, pinjam KTP, kemudian dilayani. Ternyata dia juga tidak punya uang untuk membayar rumah sakit. Akhirnya kami bayari dan saya kasihkan kwitansinya kepada cowoknya, ternyata cowoknya tidak mau mengambil anaknya. Karena dia tidak punya rumah, tidurnya katanya di depan-depan buku, kemudian di poskambling-poskambling, akhirnya bayinya ditinggal di pantai asma. Dan sampai hari ini, kemudian semakin banyak, yang paling banyak datang itu adalah masalah-masalah kehamilan salah pergaulan. Dari seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, bagian utara sampai ke selatan, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi, sama Kalimantan. Yang sudah kami lahirkan hampir 200, hampir 200. Ada yang tidak diambil sampai umur 9 tahun. Untuk saat ini, yang sudah diambil oleh keluarganya yang berusia masih 1 tahun ke bawah itu sudah 31 orang. Yang tinggal di sini berupa bayi, itu 30 bayi di bawah 1 tahun. Kemudian yang masih menunggu kelahiran di Panti ini, itu ada 45 wanita hamil tanpa suara. Kemudian total yang kami rawat di sini 78. Anak-anak yang mulai dari usia bayi sampai usia dewasa. Alhamdulillah, kemarin sudah meluluskan 6 sarjana dan hari ini yang kuliah masih tinggal 3 orang. Dan semuanya gratis. Semuanya gratis. Bapak, apa nama satu-satu Pak? 8 tahun saya bapaknya. Saya tes coba apa ya? Ini siapa nama apa ya? Ini Arsyad. Arsyad. Dari Sumatera. Ini nih Pak? Ini Sofia. Ini paling kecil umur berapa nih Pak? Yang paling kecil ada 2 minggu. 2 minggu? Tapi di kamar. Oh di kamar. Iya. Kamar sebelah, kamar belakang. Kamar khusus untuk yang di bawah 2 bulan. Kami lainkan. Supaya kalau kakak-kakaknya sakit bisa terang. Kalau dia sakit bisa ada yang menangani khusus. Ini siapa? Ini namanya Bilkis. Bilkis. Dari Jawa Timur. Cantik banget. Pak bayi kemudian anak-anak yang disini tuh. Kan kalau misalnya mau daftar sekolah harus ditanya akta kelahirannya. Itu status itu lebih banyak. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan solusi yang bagus sekali. Terkait dengan anak-anak yang tidak resmi. Maka aktenya itu akte atas nama ibu. Jadi selama ibunya itu punya KTP dan sudah dewasa. Maka akte kelahirannya ikut kepada ibu. Tapi jika usianya usia sekolah menengah pertama. Atau sekolah menengah atas yang masih belum punya KTP. Itu aktenya anak negara. Jadi anak alam namanya. Jadi sudah dibuatkan oleh dinas kependudukan. Terima kasih. Boleh disertanya gak? Kita mau kemana? Karena pijennya mau periksa. Biasanya periksa kandungan rutin itu berapa ini sekali, Pak? Berapa sekali? Kita menyesuaikan ibu hamilnya. Iya, 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 iya. Dua minggu sekali, Pak. Iya, minggu sekali. Suruh minum vitamin, rutin. Sama apa tadi, WSG apa-apa. Usia kandungan mbaknya berapa sih? 8 bulan. 8 bulan, iya, iya. Kamu yang ini udah tau cowok saya saya belum? Udah, WSG. Cuma aku belum nanya lahirannya tanggal berapa. Belum, cuma dikasih tau cuma apa. Udah ngejantung sama janinnya cewek. Cewek ya, Mbak ya? Iya. Udah kepikiran nama belum, Mbak? Belum sih. Mbak punya artis favorit gak sih, Mbak? Jangan yang artis-artis yang ada hidayahnya aja. Ada hidayahnya. Hidayah Tiba berarti hidayahnya. Pertama dulu dibawa orang. Dibawa orang, ditolong lah. Kayak gitu. Dipantikan lah di sini. Lagi hamil terus, gak ada bapaknya. Terus dibawalah ke sini. Ada yang nemenin. Yang nemenin bos saya. Ya, sekarang umurnya udah 6 jalan. Terus kemarin kan 2 hari yang lalu sempat. Abis mahrib. Itu kepleset. Terus 2 hari mules-mules terus gak enak. Bikir saya mau diperiksa. Terus tadilah periksaannya. Iya, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Happy lah. Banyak temen nih, gak tau. Banyak anak-anak yang dimong lucu-lucu. Tapi kadang ada terlintas. Bosen. Kenapa bosen di sini? Iya, biasanya di sini kemarin biasa aja. Tapi lama-kelamaan aku udah merasa agak bosen. Kayak mau keluar gitu. Mau kerja lagi terlintas kayak gitu. Aku pengen kerja gitu. Di Semarang, di Jakarta, Padang. Kerja apa? Rumah tangga. Oh, Rt. Iya. Kayaknya orang sini. Katanya orang gak tau aslinya. Tapi sekarang punya kos-kosan di Semarang. Selama mbak di sini, pernah jenguk gak? Enggak. Udah lepas tangan. Dia gak ngakuin. Saya gak ngakuin anaknya. Terus dia udah lepas tangan lah. Mau bingungin juga gak pernah? Enggak, gak, gak. Gak pernah. Iya, saya berharap. Dia bisa tanggung jawab. Saya minta aja, dia gak mau. Saya minta tanggung jawabnya. Lalu ngurusnya. Kalau nikah-nikahin, saya gak berharap banget. Apa sih susahnya marawat baik? Kalau dibilang susah, susah banget. Apalagi anak banyak, sekiranya anak 30. Sedangkan kita cuma berempat, berlima yang merawat. Susah banget. Kalau lagi sakit, terutama. Kalau lagi sakit satu kan semuanya sakit juga. Apa yang bikin Mbak Linda akhirnya tepat mau? Karena bapak sama ibu aja. Bapak juga ngajarkan. Kalau bukan kita yang menolong mereka, saya yang butuh bantuan aja, Pak. Bunya, gak ada pesem bapak sama ibu aja. Kalau sampai besok bapak sama ibu ya gak ada. Jadi saya yang harus mengerti membantu kesusahan orang-orang yang membutuhkan seluruh wakil mereka. Di sini, saat ini masih tidak mengizinkan untuk diadopsi. Pertama, alasannya karena semua bayi yang ditinggal di sini itu disidipkan oleh keluarga. Jadi oleh ibu yang melahirkan. Kemudian, sampai saat ini sudah ada 31 yang sudah diambil oleh keluarga. Dirawat oleh keluarganya. Jadi, saya cuma menunggu kapan anak-anak ini diambil oleh ibunya atau diserahkan kepada ibu. Ini ada satu yang dari tadi garung-garung cipol saya ya? Oh, dikasih dong, mas. Gendong saja. kamu mau? Biar kamera. Gendong saja. Nih, tuh. Halo. Jadi, dong, kamera. Ya. Kita sudah 11 tahun ini tidak pernah minta donatur, tidak pernah mencari donatur dan tidak pernah meminta sumbangan. Untuk saat ini, perjuangan kami ini kalau dilihat secara manusiawi pasti sangat susah. Pasti sangat capek. Tetapi, kuncinya cuma satu, mas. Kami bertahan sampai hari ini karena kami sangat mencintai negeri ini dan sangat menyayangi semua yang ada di dalam. Cinta tulus itu adalah kuncinya. Kami sekedar berbuat. Kami cuma sekedar berbuat saja melakukan apa yang kami mimpikan. Apa yang kami inginkan. Kami tidak punya tendensi apapun di negeri ini. Selain membangun kembali karakter. Kami akan sangat bahagia ketika anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik di negeri ini. Anak yang penuh toleransi, yang menghargai semua orang dan mencintai semua manusia yang ada di dalamnya. yang ada di dalamnya. Kami akan sangat bahagia yang ada di dalamnya. selamat menikmati.